Misal anda mengkonsumsi makanan haram, masuk ke dalam tubuh, menyebar, lewat darah disebar, jadi daging, ini yang bahaya. Masuk ke dalam telinga, وَفِيْ أَذَانِهِمْ وَقْرَى Quran Surah 6 ayat 25 Di telinga itu akan jadi sumbatan. Begitu menyumbat, yang tersumbat itu bukan gak bisa dengar, tapi fungsi-fungsi kebaikan itu gak bisa masuk. Karena lawan dari buruk itu baik. Kalau buruk itu ada, baik gak mungkin muncul. Kalau baik itu ada, buruk itu gak mungkin datang. Contoh, orang yang terbiasa berkata baik, maka sulit lisannya mengeluarkan kalimat yang buruk. Aneh kalau bicara yang buruk. Silahkan cek, kalau ada kiai berkata-kata kotor, anda kan ikutan aneh. Dan susah. Atau kayak preman misalnya bacaranya sopan. Preman datang, bicaranya sopan. Assalamualaikum. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, gak akan ditemukan yang seperti itu. Ini baik dengan buruk gak akan ketemu. Dua-duanya kalau tidak yang satu, yang lainnya akan tertekan. Yang baik muncul kotor, akan hilang. Nah ini yang baik tertutup. Karena haram ini menutup ke telinga, nutup. Maka yang baik-baik gak kedengeran, gak bisa masuk. Suara adhan gak bisa masuk. Bacaan Quran gak berpengaruh. Tapi yang jelek-jelek cepat direspon. Ya, musik macam-macam. Ya, dan seterusnya. Itu pun yang jelek-jelek, yang musik-musik yang masuknya. Ya, jatuh bangun, cinta satu malam, macam-macam. Wah, kalau sudah masuk ke mata, tertutup juga mata. Yang paling bahaya, kalau telinga dengan mata tertutup, maka fikiran pun itu tidak akan bisa dipengaruhi. Sudah terhambat. Akhirnya terkunci lah cara berpikirnya. Gak berpengaruh. Ini yang dimaksudkan ketika orang berikan nasihat, dia bukan sekedar mengelak, bisa marah. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat tujuh. Khatamallah wa'ala 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 absarihim insyaAllah. Itu yang susah. Makanya orang seperti itu diingatkan, dia susah. Susah. Kalau sudah banyak berperilaku maksiat, menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya.